Intro Kembali lagi disini dengan saya Chandra Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Suspect Film yang dirilis pada tahun 2013 ini menceritakan tentang agen intelijen terbaik Korea Utara Tapi dia ditinggalkan oleh pemerintahannya selama menjalankan misi di Korea Selatan Oleh sebab itu dia menuntut balas ke semua orang yang sudah menghancurkan hidupnya Serta mencari pelaku pembunuh anak dan istrinya Tanpa menunggu berlama-lama langsung saja kita mulai alur cerita filmnya Tapi sebelum itu seperti biasa kita intro dulu Di awal film kita berkenalan dengan Dong Seol Seorang mata-mata terbaik Korea Utara yang dihianati oleh pemerintahnya sendiri Dalam pelariannya di Korea Selatan Dong Seol berprofesi sebagai supir seorang pimpinan perusahaan Suatu malam Bos Dong Seol menjadi korban penyerangan dan pembunuhan dari orang yang tidak dikenal Beruntung Dong Seol segera datang membantu bosnya Dan pelaku pembunuhnya pun mati di tangan Dong Seol Sebelum mati bos Dong Seol memberikan sebuah kacamata Dan meminta Dong Seol segera menguburnya Karena banyak orang di luar sana mengincar isi informasi yang ada di kacamata tersebut Tak berselang lama pihak kepolisian pun datang Bukannya membantu menyelesaikan masalah Pihak kepolisian tersebut secara tiba-tiba menyerang Dong Seol dan membunuh keluarga bos Dong Seol Ternyata dalam pembunuhan bos Dong Seol adalah Kim Seok Ho Seorang Direktur National Intelligence Service Dimana dirinya sedang terlihat memantau anak buahnya memburu Dong Seol dari dalam ruang kontrol Di ruang rapat badan intelijen Kim Seok Ho membuat keterangan palsu Agar dirinya bisa mendapatkan kacamata yang ada di tangan Dong Seol Dengan cara mengumumkan ke seluruh jajarannya untuk menangkap Dong Seol karena sudah membunuh bosnya Selain itu juga Kim Seok Ho memerintahkan kolonel Min Si Hun untuk memburu Dong Seol Di ruangan kontrol intelijen kita berkenalan dengan Kapten Jo Yang akan membantu pekerjaan kolonel Min Si Hun Di ruangan kontrol Kapten Jo menjelaskan rekam jejak Dong Seol Yang ternyata seorang agen rahasia terbaik dari Korea Utara Selama menjadi agen rahasia dari Korea Utara Dong Seol pernah membunuh beberapa agen dari CIA yang akan menangkap dirinya Selain itu juga Dong Seol pernah baku tembak dengan pasukan intelijen Korea Selatan Yang dipimpin oleh kolonel Min Si Hun Di tempat lain Dong Seol mendatangi Li Guangzhou Teman satu timnya dulu ketika masih aktif sebagai agen rahasia dari Korea Utara Kedatangan Dong Seol menemui Li Guangzhou untuk menanyakan siapa yang memerintahkannya membunuh istri dan anaknya ketika dia sedang menjalankan misi Sebelum baku tembak terjadi Li Guangzhou memberikan informasi melalui tulisan di tangannya kepada Dong Seol Tanpa sepengetahuan Dong Seol ternyata ada sniper yang sudah bersiap untuk menembak dirinya dari luar rumah Li Guangzhou Sebelum kabur Dong Seol berhasil mengambil handphone milik Li Guangzhou untuk mendapatkan informasi lebih Di luar rumah terlihat Li Guangzhou bergeras kabur dari kejaran Dong Seol Dong Seol yang berusaha mengikuti Li Guangzhou harus mencari jalan lain agar tidak tertangkap Karena anggota pasukan dari kolonel Min Si Hun sudah tiba di PKP Di ruang kontrol intelijen, kolonel Min Si Hun terus mengawasi gerak grip Dong Seol yang masuk ke pusat perbelanjaan untuk mengikuti pelarian Li Guangzhou Dong Seol yang mengetahui dirinya sedang diawasi dan diikuti oleh anak buah dari kolonel Min Si Hun Segera mencari jalan keluar sambil memperhatikan arah jalan tujuan Li Guangzhou Dalam pelarian dan penginjarannya, handphone yang berhasil diambil Dong Seol tiba-tiba berdering Ternyata yang menelpon adalah seorang sniper yang berada di luar rumah Li Guangzhou tadi Dong Seol yang tidak banyak bicara langsung menyerang sniper tersebut dengan tangan kosong Berkelahiannya pun dimenangkan oleh Dong Seol Slipper tersebut berhasil dibunuh oleh Dong Seol dengan cara menusukan jarum susi ke leher sniper tersebut Gagal menangkap Dong Seol, diam-diam Kapten Joe dan kolonel Min Si Hun mencari informasi lebih tentang latar belakang Dong Seol Dari informasi yang mereka dua dapatkan, ternyata Dong Seol memiliki seorang istri dan seorang anak yang sudah pindah ke China Dong Seol adalah satu-satunya agen terbaik dari Korea Utara Suatu hari, Dong Seol berhasil menyelesaikan misinya lalu pulang ke Korea Utara Namun setelah dirinya pulang ke negara asalnya, situasi di negaranya berubah semenjak terjadinya pergantian kepala negara Di mana agen intelijen rahasia terbaik Korea Utara harus dibasmi Dong Seol yang merupakan agen terbaik Korea Utara pun harus ditangkap dan disiksa sangat sadis Namun Dong Seol berhasil melarikan diri dan segera pergi untuk menyelamatkan nyawa istri dan anaknya dari ancaman pasukan Korea Utara yang baru Sementara Lee Gwang Jo, rekan Dong Seol, satu angkatan pasukan agen rahasia Korea Utara harus mengkhianati Dong Seol Dirinya mendapat perintah untuk membunuh istri, anak, dan keluarga Dong Seol yang berada di China Setelah berhasil membunuh semua keluarga Dong Seol, beserta istri dan anaknya, Ling Gwang Jo melarikan diri ke Korea Selatan Selesai mencari informasi tentang Dong Seol, Kolonel Min Si Hun mendapat telpon dari Dong Seol Dong Seol meminta kepada Kolonel Min Si Hun untuk mendapatkan Ling Gwang Jo pelaku pembunuh istrinya Sebagai gantinya, Dong Seol akan menyerahkan kacamata yang ada di tangannya Karena hanya kacamata yang berisi informasi penting itulah yang diinginkan oleh atasan Kolonel Min Si Hun Namun, Kolonel Min Si Hun menjawab dirinya tidak butuh kacamata Dia hanya ingin menangkap Dong Seol seorang pelaku pembunuhan Tapi Dong Seol mengatakan dari kacamata itulah Kolonel Min Si Hun akan mengetahui kebenaran yang sebenarnya Dari markas Kolonel Min Si Hun, kita pergi ke ruang kerja seorang reporter bernama Choi Hee Choi Hee adalah reporter yang meliput dan menulis berita tentang pelanggaran badan intelijen yang melibatkan Kim Si Ho Di sana Choi Hee mendapat telpon dari Dong Seol Dong Seol meminta bantuan dari Choi Hee untuk meliput informasi yang ada pada dirinya Dan segera pergi untuk bertemu di suatu tempat Namun, kepergian Choi Hee dan Dong Seol diketahui oleh Kolonel Min Si Hun yang segera mengikuti mobil keduanya Sementara di ruangan kontrol intelijen, Kapten Joe mencurigai salah satu anggota Kim Si Ho Yang diam-diam mengirim pesan ke salah satu agen khusus Kim Si Ho untuk memburu Dong Seol Yang mana keputusan tersebut tanpa sepertahuan dari Kolonel Min Si Hun telaku penagung jawab operasi Kembali ke reporter Choi Hee Dirinya terus bergerak menuju ke tempat Dong Seol Sesuai dengan arahan Dong Seol melalui telpon suara Namun, dirinya juga terus diawasi dari ruangan kontrol intelijen dan diikuti oleh beberapa anak buah kolonel Min Si Hun Aksi reporter Choi Hee dan Dong Seol pun ketahuan Mereka berdua pun segera lari dari kejaran anak buah kolonel Min Si Hun Namun, di tengah jalan, mobil yang dikendarai oleh keduanya berhasil ditabrak oleh kolonel Min Si Hun dari samping Aksi kejar-kejaran di jalan raya pun terjadi Terima kasih telah menonton! Dari aksi kejar-kejaran tersebut, Dong Seol berhasil membuat mobil mobil yang beramat datang pada tempat berat-tempat sisi Seol terhadap dia Dari aksi kejar-kejaran tersebut, Dong Seol berhasil membuat mobil yang terkenal di jalan raya pun terjadi Klonel Min Si Hun mengalami kecelakaan Dan untuk sekian kalinya Klonel Min Si Hun serta anak buahnya Gagal meringkus Dong Seol Dong Seol dan reporter Choi Hee Yang berhasil kabur segera melakukan Peliputan, terlihat Choi Hee Sedang merekam Dong Seol yang Sedang menelihkan kacamata peninggalan Bosnya, untuk mendapatkan Isi informasi yang ada Di dalam kacamata tersebut Perlahan tapi pasti Dong Seol berhasil mendapatkan informasi Yang ada di dalam kacamata tersebut Namun tulisannya Belum bisa dipecahkan karena berbentuk Seperti rumus kimia Choi Hee juga Mewoncarai Dong Seol atas Tuduhan pembunuhan Dong Seol menjawab bukan dia yang membunuh Bosnya tapi ada orang lain Dipastikan dalam pembunuhan Bosnya dulu adalah orang yang sangat Menginginkan informasi penting Dari kacamata milik Bosnya Di tempat lain Kim Seok Ho bertemu dengan Lee Gwang Jo Orang yang sangat dicari oleh Dong Seol Kim Seok Ho Memerintahkan Lee Gwang Jo Untuk membunuh Dong Seol Reporter Choi Hee Dan Colonel Min Si Hun Karena mereka bertiga Sudah mulai mengetahui Kejahatannya Dari ruang kontrol intelijen Kapten Jo memberitahu Colonel Min Si Hun Tempat keberadaan Dong Seol Colonel Min Si Hun pun Segera pergi dan meminta Captain Jo untuk mencari informasi Tentang Kim Seok Ho Serta mendapatkan sidik jarinya juga Karena Colonel Min Si Hun Mencurugai Kim Seok Ho Terlibat dalam kasus Pembunuhan Bos Dong Seol Dan mencari tahu Kenapa Kim Seok Ho Sangat menginginkan informasi Yang ada di kacamata tersebut Reporter Choi Hee Secara tiba-tiba Mendapat todongan senjata Dari Lee Gwang Jo Dong Seol yang mengetahui Choi Hee dalam bahaya Segera berlari Untuk menyelamatkan Nyawa reporter Choi Hee Lee Gwang Jo dan satu rekannya Berhasil membunuh Paman Choi Hee Dengan menembakkan Beberapa peluru ke badannya Choi Hee juga pingsan Setelah mendapat pukulan Data informasi Yang disimpan Dong Seol Dalam korek api Berhasil diambil Oleh Lee Gwang Jo Dan diserahkan ke rekannya Untuk diberikan Kepada Kim Seok Ho Sesampainya di rumah Choi Hee Dong Seol langsung Menyerang Lee Gwang Jo Pertarungan keduanya Punta terelakkan Dong Seol yang memiliki Sifat dendam Kepada Lee Gwang Jo Tidak memberi ampun Kepada orang Yang sudah Membunuh Tidak memberi Dari Sebelum mati Li Guangzhou mengatakan bahwa anak Dongseol masih hidup Kim Siokho telah menjual anak Dongseol di China Li Guangzhou juga mengatakan bukan dirinya yang membunuh istri Dongseol Tapi anak buahnya Kim Siokho Rencana pembunuhan istri dan semua orang yang ada pada malam itu adalah ulah Kim Siokho Termasuk dalang yang membunuh bosnya beberapa waktu lalu Li Guangzhou juga meminta maaf karena telah melakukan semua ini pada Dongseol Dirinya melakukan hal ini hanya untuk bertahan hidup dalam pelarian di Korea Selatan Kembali ke ruangan kontrol intelijen Kapten Joe berhasil mendapatkan sidik jari Kim Siokho Lalu mengirimnya pada klonel Min Ji Ho Dan memberikan semua informasi tentang rencana tindak kejahatan Kim Siokho Selama menjabat Direktur Badan National Intelligence Service Kim Siokho juga dalam pembunuhan bos Dongseol Termasuk memiliki agen rahasia tersendiri untuk memuluskan aksi jahatnya Kim Siokho yang sudah mengetahui kebenarannya Segera pergi membantu Dongseol Di luar Dongseol berusaha kabur dari kejaran anak buah Kim Siokho Yang berusaha akan membunuhnya Dongseol juga berhasil merebut mobil milik anak buah Kim Siokho Untuk kabur menuju kantor Badan National Intelligence Service tempat Kim Siokho berada Tujuannya untuk membunuh Kim Siokho yang sudah menghancurkan hidupnya Namun sebelum sampai ke tempat tujuan Dongseol harus menyingkirkan terlebih dahulu anak buah Kim Siokho yang mengejarnya Di tempat lain Kim Siokho melakukan pertemuan dengan pihak Korea Utara Dirinya akan menyerahkan data informasi yang sudah dia rebut dari Dongseol Kim Siokho bermaksud menjual data penting tersebut dengan harga yang sangat mahal Dimana sebelumnya Kim Siokho mengklaim bahwa dirinya mendapatkan data rahasia yang sangat penting Berupa struktur atom pembuatan senjata kimia yang berbahaya Namun setelah dicek ternyata data informasi tersebut hanya berisi teknik Untuk meningkatkan benih penanaman gandum di tempat yang gersang Dimana struktur pembuatannya sama persis seperti pembuatan biokimia atau senjata kimia Pihak Korea Utara yang kecewa dengan hasil tersebut langsung membatalkan pembeliannya Dan meninggalkan Kim Siokho sendirian di sana Di luar kantor badan intelijen tampak semua awak wartawan sedang menunggu untuk melakukan konferensi face Dengan Kim Siokho mengenai kasus yang menimpa Dongseol Kim Siokho yang sedang memberikan keterangan tiba-tiba kedatangan Dongseol yang langsung menodongkan senjata ke arah Kim Siokho Yang membuat semua orang pada panik Dongseol yang berusaha menyandra Kim Siokho mendapat pelawanan dari petugas yang sedang berjaga di sana Berhasil membawa Kim Siokho ke salah satu ruangan Dongseol langsung mempertanyakan dimana anaknya saat ini Belum selesai kesitanya jawab Dongseol mendapat serangan dari agen terbaik yang dimiliki oleh Kim Siokho Sementara di luar gedung regu sniper sudah bersiap untuk membunuh Dongseol Kim Siokho yang berusaha kabur mendapat hadangan dari kolonel Min Si Hun yang datang membantu Dongseol Di ruangan lain Dongseol berhasil membunuh agen terbaik Kim Siokho Di luar kantor Kapten Joe dan reporter Choi Hee memberikan semua informasi kejahatan Kim Siokho dan jajarannya selama ini ke seluruh awak media yang ada di sana Bahkan Kim Siokho juga melihat reporter Choi Hee sedang memberikan keterangan ke awak media dari ruangan kontrol Kim Siokho yang marah berusaha menembak kolonel Min Si Hun yang akan menangkapnya Namun kolonel Min Si Hun mampu membalikkan keadaan Belum sempat menembak Dongseol tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Kim Siokho Dongseol ingin Kim Siokho memberikan jawaban atas pertanyaannya tadi Dimana keberadaan anaknya sekarang Untuk yang kesekian kalinya Dongseol gagal mendapatkan jawaban dari Kim Siokho Karena regu sniper di luar sudah bersiaga menembak Dongseol Dongseol yang berhasil menghindar dari tembakan regu sniper mendapat bantuan dari kolonel Min Si Hun Dengan memberikan senjatanya kepada Dongseol untuk membunuh Kim Siokho Setelah membunuh Kim Siokho Kolonel Min Si Hun segera mengamankan Dongseol Sebelum pergi Dongseol menatap reporter Choi Hee lalu menundukkan kepalanya Sebagai tanda ucapan terima kasih kepada reporter Choi Hee yang sudah membantunya Setelah itu Dongseol dimasukkan ke mobil dimana kolonel Min Si Hun sendiri yang akan membawanya Sebelum pergi Kapten Joe menyerahkan secari kertas kepada kolonel Min Si Hun Di dalam perjalanan kolonel Min Si Hun memberikan secari kertas dari kapten Joe tadi kepada Dongseol Isi informasi di kertas tersebut adalah alamat tempat keberadaan anak Dongseol saat ini Di tengah jalan kolonel Min Si Hun menghentikan mobil di sebuah minimarket untuk membeli sebungkus rokok Namun setelah kembali Dongseol sudah tidak berada di dalam mobil lagi Kolonel Min Si Hun yang melihat Dongseol sudah kabur hanya tersenyum saja Ternyata rencananya membantu Dongseol lari dari jadatan hukum di Korea Selatan berhasil Dongseol sendiri pergi ke China untuk mencari alamat keberadaan anaknya Di sana Dongseol melihat anaknya sedang bekerja sebagai buruh tani Sebelum pergi, Dongseol dan anaknya saling tatap-tatapan Seakan tidak percaya jika Dongseol bisa melihat anaknya kembali Dan film pun tamat Terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel youtube ini Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video alur cerita film berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!